Terima kasih Ibu mau saya ngungsi ke kamar ibu Ricky waktunya bayar kos ya Aduh bu maaf banget tapi uang saya udah habis pake ngeprint skripsi Ya ampun masa dari bulan kemarin kerjaannya ngeprint mulu Itu kertasnya diprint lah kok dimakan itu cepet banget abisnya Setengahnya saya makan bu kalo misalnya lapar Yaudah utus minggu lagi bayar ya Siap bu makasih banyak ya bu Aduh ibu mau pengertian banget Jadi baper saya Ih saya gak suka berondong Yalah bu saya emang udah duda bukan berondong lagi Eh pagi cika Pagi bu Lagi ngapain itu cika Biasalah bu lagi mencangkul sawah Ya nyapu lah bu pake nanya lagi Ih rajin ya gimana betah gak kau sih disini Betah dong bu Eh btw ibu dari mana bu Biasa ritual pagi ngerumpi barang ibu-ibu tuh disitu sambil beli sayur Btw kamu gak kerja hari ini Kan hari minggu bu ya gak kerja dong Oh iya sampe lupa hari mah belum ya ibu pengangguran soalnya Tapi ibu pengangguran-pengangguran ini enak loh Diam di rumah tapi dapet uang Tolong dong ibu cariin saya kerjaan bu Yang dari Senin sampe Sabtu libur Terus hari minggunya gajian Oh gak ada kerja kayak begitu Udah ibu mau masuk dulu ya Ini keburu layu nih sayurnya ibu masa dulu ya Lanjutin nyapunya yang bersih Udah ibu masuk aja Emang gue boleh nginep di kos lu Alah udah gak apa-apa santai aja Mau lu jumpir balik Kalau di kos-kosan gue Ibu-ibu kos gue gak bakal peduli Aduh gak usah deh Daripada lu pulang malem kayak beginilah Udah malem banget Kalau misalnya udah culik Lu mau nabus pake apa Pake daun Gue trauma tau gak sih Nginep di kos-kosan temen Soalnya kemarin waktu nginep di kos-kosan atasya Gue dimarahin sama ibu-ibu kosnya disitu Emang lu nginepnya berapa hari tuh Satu bulan Eh itu mah lebih nyakir Gak tau diri Tapi kalau misalnya di kos-kosan gue ya Aman lah pokoknya matuk Tapi Malam malam bu Masih di luar ya bu Awas loh digigit biawak gitu loh Dari ini sekarang saya mau masuk Oh iya Temen saya boleh nginep gak bu? Ya terserah kamu lah Itu kan temen kamu Bukan temen saya Gimana sih? Nah karna apa gue bilang Pertulah mah Ini lah ibu kos gue Dia gak bakal peduli Ayo udah masuk yuk Uh rangka juga ya Ibu kos yang cetakannya kayak begini Eh baru pulang mbak Baru aja saya mau kunci gerbangnya Iya bu Cewek jam segini kok baru pulang Tadi saya ngerjain tugas dulu soalnya Lagi numpuk tugasnya Iya bu makanya saya jadi sering pulang malem Aduh bahaya loh itu Nanti pokoknya kalau disana ada apa-apa Bilang aja ya Iya bu Saya masuk dulu ya bu Iya iya Silahkan masuk aja Iya iya Gak serangan jaman sekarang Udah tau dirinya cewek Bukannya menjaga diri Malah membahayakan diri sendiri Gimana sih Masa sih ada mengerjain tugas Malam-malam gini gak mungkin Gak percaya sih Dia ngelajain tugas Paling juga ke Oyo Sama pacarnya gitu Ke hotel main Sama siapa gitu Enggak emang Gak serangan jaman sekarang Suka gak jelas Selamat datang di kos kosan saya Tenang ya Kos kosan ini bener-bener aman Nyaman dan asri banget selagi anda tidak melanggar peraturan yang ada disitu peraturannya apa aja bu? tenang, peraturan di kos-kosannya tidak terlalu banyak kok yang pertama adalah wajib membersihkan kamar mandi saya setiap hari yang kedua, dilarang membawa teman lawan jenis kesini karena ini kos-kosan khusus putri yang ketiga, wajib memprint tugas anak saya setiap hari ketika dia membutuhkan tugas-tugas yang diprint setelah abis itu yang keempat, tugasnya adalah menyiram tanaman yang ada di depan yang ada di kebun itu, itu kebun milik sepupu saya artinya juga siram ya dan yang kelima adalah, maaf bu bentar-bentar kok banyak banget ya peraturannya ya? dikit kok, tapi manasnya apa kalau segitu banyak peraturannya bu? maka dari itu saya catatkan, supaya kamu bisa menempelnya di kamar ya nih silahkan dilihat wah kecil ya, ternyata kertasnya berarti dikit ya bu ya anjir, banyak banget bu nanti dibaca terus ditempel ya, biar gak lupa ini mah kalau ditempel bisa sekali jadi wallpaper kamar saya bu banyak banget bu, astaga ya, thanks ya hati-hati pacarnya ya itu pasti ya, pacarnya ya aduh, bu, bikin saya kaget aja sih tiba-tiba nolol di sini aduh, jantung saya hampir copot nih dari tempatnya enggak bu, itu bukan pacar saya cuma temen kok masa sih, terus apa itu namanya? baru PDKT-an ya, pasti baru PDKT-an ya enggak oh iya, tadi ada paket nih buat kamu nih wah, makasih ya bu kamu saya perhatiin sering belanja online-online gitu ya pasti wang saku kamu banyak kan hehehehe enggak juga kok bu terus itu tuh beli apa tuh emang itu? tuh, kepo aja nih mak-emak pengen tau aja emang mau ngapain sih? hehehe, ini skincare bu ya hehehe hehehe, biar glowing ya? nah iya, yaudah saya duluan dulu ya bu ya mari eh, tunggu gengg, main waria aja kayak lagi ngobrol sama setan aja lu wih dong setannya kalau begitu hehehehe hehehehe iya pak, sehat kok kuliahnya gimana? yah, lumayan stres sih pak tapi enggak apa-apa, aku jalanin aja jangan lupa makan ya pokoknya oke pak butari pak, ada butari pak halo pak halo pak tenang pak, gak usah khawatir sehari disini senang ya kan ah? iya senang disini karena orang-orangnya baik-baik semuanya baik samanya dia pokoknya udah eh aman lah, tenang disini bapak gak usah khawatir ya yaa, syukurlah kalau gitu saya jadi lega apaan ada-ada dia dia eh, jangan lupa bayar kos kamu hehehehe iya bu saya gak mau nerima alasan apapun ingat itu perasaan saya gak pernah telat deh bayarnya saya itu cuma ngingetin karena saya gak peduli apapun alasan kamu sampai gak bayar uang pas ya jadi pokoknya ingat tetep bayar uang pas setepat waktu yaudah, saya mau pergi ehh ehh bentuk orang tua pokoknya sabar maklumin aja ibu kos saya emang kayak begitu maklum pokoknya harus tetep sabar dan happy kiowok hehehe hai pak gimana tadi ya? enggak, tadi cuma berantem dikit kok sama ibu kosnya hehehehe hehehehe kamu ini kerjaannya nyuci terus di mesin cuci sayang hemat dong itu hemat listrik sama hemat air saya mau nyuci loh ini ibu selama seminggu masa sih perasaan selama ini saya selalu dengan mesin cuci nya hidup mulu kerjaannya kan bangun di kosan itu ada banyak bukan cuma saya doang ibu ah ya pokoknya harus hemat ya harus hemat ingat dikira wajah sekali pake aja apa ya masa nyuci aja gak boleh hehehehe 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 masak enggak belos gajah lagi sampe di luar loh kenapa bu? hemat gaso lah sih udah pokoknya besok-besok kamu makan di luar aja pertahanan kan rasa malas kamu dalam memasak supaya gasi gak ditanis hehehehe 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 ini tadi saya baru habis dari hajatan dapet makanan kamu makan ya makanan ini ya aduh bu aduh makasih banyak gue aduh udah jadi nge-repotin deh terima aja dimakan ya tapi masalahnya ibu sering banget gak sih saya makanan saya kan jadi enak gak apa lah itu untuk berbagi makasih loh bu sama-sama ya yaudah kalau itu saya balik dulu ya hiduh kalau misalnya orang lain ngekos di tempat lain itu makin kurus kalau misalnya gue bisa-bisa makin berisi kalau misalnya di begini terus dikasih makanan tiap hari sama ibu kos dikirim minuman aduh seneng banget emang gak salah pilih tempat kos gue walaupun angker dikit ini tempat kos tapi gak apa-apa yang penting dapat makanan hehehehe loh 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 ini mau kemana nih? oh iya saya mau pamit ya bu loh kok pamit uang kos bulan ini belum dibayar loh maksud saya itu saya mau pulang dulu soalnya lagi liburan semester oh gitu yaudah hati-hati ya hmm kok tumben gak minta ole-oleh jangan lupa ole-oleh tuh kan bener iya bu nanti saya bawain ibu mau apa bu ole-olehnya hmm ole-olehnya bebas sih terserah kamu aja yang penting ikhlas tapi kalo boleh milih sih bakpia juga enak tuh bakpia yang rasa apa gitu boleh aja terus juga sama emas sepikuti emas emas soalnya kan daerah kamu tuh kayak sumber emas gitu ya emas yang 24 karat satu batang aja hmmm bikit aja bei 1 batang aja kok belum jauh sih gue bermintaannya yaudah deh nanti saya bukusin angin di daerah saya aja bu ya hehehehe anjinn! aduh gua belum. Aduhaksetaga Lupa banget gua belum dijin sama ibu kos gue lagi Mape harus diijin? karna weahulu juga ga pernah dibales hmm tapi mungkin ibu kos gue ga tau kali caranya ga bales pesan di HP Yap!bres tip thinking aja lah ya Gue mau izin dulu ya ke bu kos gue Bentar Bu Saya izin pulang malem ya bu Soalnya lagi ada tugas kelompok Di rumah temen saya Siapa ini? Eh kamu siapa? Saya Brian bu anak kos disini Masa sih? Kok saya ga inget? Aduh saya tuh tinggal di kamar nomor 16 bu Saya udah 25 kali loh bu Mau perkenalkan diri ke ibu tetep aja dilupain Oooooooh Brian nomor 16 Nah iya bu Sekarang ibu udah inget kan? Belum Terserah ibu saya capek Saya mau masuk dulu ya bu Bu saya mau protes bu Pertes apaan? Saya bukan pemerintah Jangan diprotes Bu saya mau protes Masa tadi saya masukin es batu Ke lokasi yang ada di lapor di atas Bukan yang membeku malah menguap bu Ya bahkan harus doang biar cepet abis esnya Terus selain itu Masa AC di kamar saya itu bocor Malah bisa banjir di kamar saya Ibu mau saya ngusik ke kamar ibu Hah? Kamu gimana sih itu? Air yang bocor itu kan bisa dibuat bikin es batu lagi Bisa dibuat nyuci baju Buat mandi Apain kayak itu Mau kamu cebokan udah bisa pakai yang itu Gimana sih kamu tuh gak bersyukur Tau gak sih? Harusnya kamu tuh syukuri apa yang ada Hidup adalah hanugerah Jalani hidup ini Tuh melakukan yang terbaik Tau gak kamu? Wow padulnya dia masih rupanya ini ibu ya Ulang Tenang saja Peraturan disini tidak terlalu banyak kok Yang pertama adalah Tidak boleh mengajak teman lawan jenis kesini Yang kedua Harus menyapukan rumah setiap hari Wih salah rumahku nih Gak mau Saya cuma ngingetin Ternyata saya gak mau tau Apa masalah kamu Udah Udah Lu bisa buat sedikit es Dari hidup ini gak mau nyata baik Bu saya mau Bu saya mau protest Bu saya mau protest Tadi masa saya masukin es batu Ke kulkas yang ada dekat dapur di atas Bukannya nge***** Tidak 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 Tidak